Meskipun BMKG mengklaim alat pendeteksi tsunami di Selat Sunda masih berfungsi, sayangnya di beberapa titik alat pendeteksi tsunami maupun pemantau aktivitas vulkanis gunung berapi ini rusak bahkan dicuri. Menteri SDM Ignasius Jonan menanggapi aksi perusahaan dan juga pencurian tersebut akan berpotensi mengaburkan ancaman bencana yang akan datang. Untuk alat untuk pemantau aktivitas vulkanis yang ada di sini kurang lebih sih udah cukup sih. Akhirnya saya minta yang rusak, yang dipasang di kaki Gunung Rakatonya itu, ini udah rusak beberapa kali, ini dipindah lah. Pinjam alat dari tempat lain untuk dipindah ke sini sementara. Karena kalau pengadaan saya kira waktunya lama sekali. Kalau pencurian alat sih biasanya sebenarnya ini kalau pengamatan saya ya, ini alat ini kalau dijuri itu mau dijual kemana sih? Kan nggak ada yang pakai juga gitu. Masa di rumah mau dipasangin alat pemintai, ya sismografi itu buat apa coba? Atau mungkin buat hiasan ya? Ada baterainya? Oh enggak, baterainya juga, voltasinya juga beda dan sebagainya itu nggak bisa dipakai. Saya juga minta koordinasi dengan LIPI, dengan BPT, Badan Geologi SDM, BMKG itu untuk mempelajari kira-kira tsunami yang tempoh hari terjadi itu, itu akibat dari apa saja gitu ya. Apakah akibat dari longsoran yang besar di tubuh gunung, tubuh anak gunung Rakatau, atau ada hal lain. Karena kalau sampai terjadi tsunami itu mestinya diperlukan satu longsoran yang sangat amat besar mestinya. Terima kasih.